hai oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di channel ini dan so di video kali ini saya akan mengejarkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah RDP RAM 8GB dan itu cordnya dua cord di Azure Oke jadi disini saya sudah mempunyai akun Azure dan itu teman-teman bisa buat sendiri Hai dan disini Tonton tinggal hojin aja ke Az airnya Nah, jadi Yang pertama kita masuk ke mesin virtual Lalu disini teman-teman tinggal klik aja Buat, lalu pilih mesin virtual Nah Disini teman-teman tinggal Klik aja yang buat baru Misal baru login pertama kali Ataupun klik yang ini Yang sudah ada Lalu untuk nama mesin virtualnya itu Terserah dari teman-teman Misal contoh Contoh Dan untuk wilayah itu Pilih saja Switzerland Kemudian untuk disini Itu terserah teman-teman Lalu untuk tipik aman itu Standar Lalu disini teman-teman bebas pilih Mau pilih yang mana Disini saya pengen ekam udah server 2012 Nah, disini ada banyak sekali Untuk jenis-jenisnya Ada juga subun to debian Banyak sekali Banyak banget Bisa pilih itu Nah Jadi Untuk nama penggunanya itu Terserah kita Lalu Disini kita ubah dulu ini ukurannya Nah, ini ada banyak sekali Untuk pilihan ukurannya Nah, disini Tonton tinggal Masukkan aja Sandinya Sesuai dengan teman-teman Bawah juga Lalu disini teman-teman Tinggal klik aja Berikutnya Lalu Jaringan Lalu manajemen Tingkat lanjut Detek Lalu tinggi dan buat Lalu Setelah seperti ini Teman-teman tinggal gila aja buat Yang kalau muncul seperti ini Teman-teman close aja Dan Untuk Teman-teman ketika login itu Pastikan History dari google chrome nya itu Sudah bersih ya teman-teman Lalu Disini kita sudah masuk ke deployment Itu proses terakhir Nah, kita tunggu Berapa saat Untuk disini Disini prosesnya agak Berapa lama Disini prosesnya agak Terakhir Disini prosesnya agak Terakhir Disini prosesnya agak Berhasil untuk membuat RDP nya Disini teman-teman Tinggal salin aja Untuk IP nya Disini teman-teman tinggal klik aja IP nya Lalu Ini klik Ini remote nya Kita coba login Disini kita masuk Konsepnya Lalu password nya Lalu password nya Setelah itu Kita sudah berhasil Untuk Masuk Nah Seperti ini Ini sudah berhasil Masuk ke dalam RDP Yang kita buat tadi Oke Jadi mungkin Hanya itu yang bisa dijelaskan Di video kali ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang ji an